Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Bismillah Hari ini kita akan belajar di tema 6 Tema 2 Let's go! Kita akan belajar mengenai pola pengubinan bangun datar dan menirukan gerak sehari-hari Pola pengubinan bangun datar Berikut ini beberapa bentuk bangun datar Yaitu lingkaran Kalian pasti melihat ubinnya membentuk sebuah pola Nah, ubin lantai itu berbentuk bangun datar Contoh pola pengubinan itu adalah susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan segitiga yang kedua ini adalah pola pengubinan persegi panjang nah yang ketiga ini pola pengubinan persegi sekarang kita akan menentukan pola pengubinan dari dua jenis bangun datar tadi kalian sudah belajar mengenai menyusun pola bangun datar dengan menggunakan satu jenis bangun datar nah sekarang kita akan belajar menyusun dua jenis bangun datar yuk perhatikan pola pengubinan berikut yang pertama gambar pola pengubinan seperti apa ya itu ya gambar tersebut terdiri dari dua bangun datar kira-kira bangun datar apa saja ya yang terdapat pada pola pengubinan tersebut ya betul persegi dan segitiga perhatikan gambar yang kedua pada gambar yang kedua terdiri dari bangun datar apa saja ya pola pengubinan itu ya terdiri dari persegi dan persegi panjang pola pengubinan disusun dari dua jenis bangun datar yang sama kita dapat membuat pola pengubinan yang berbeda dari jenis bangun datar yang sama contohnya seperti pada pola pengubinan yang ini menirukan gerakan sehari-hari anggota tubuh dapat melakukan gerakan kita dapat menggerakkan kaki untuk berjalan berlari melompat dan menendang kita juga dapat menggunakan tangan untuk menulis makan menyisi rambut menyapu mengepel dan mengelap meja kita juga dapat menirukan gerakan-gerakan tersebut untuk menjadikan sebuah gerak tari yang indah apa itu arti dari menari ya menari adalah kegiatan menggerakan anggota tubuh sesuai dengan irama dan saat menari pun ternyata kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang berbeda berikut ini adalah contoh gerakan-gerakan menari sesuai dengan gerakan sehari-hari 1 gerakan mengelap meja 2 gerakan menyapu lantai 3 gerakan mencuci dari baju keempat gerakan mengelap kaca nah sekarang kita akan belajar mengenai gerak anggota tubuh menjadi sebuah tarian contoh gerakan anggota tubuh menjadi sebuah tarian misalnya 1 gerakan menepuk tangan 2 gerakan menukuk lutut 3 gerakan menggelengkan kepala 4 gerakan menggentakan kaki dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata gerakan anggota tubuh kita dapat dijadikan sebuah tarian bagaimana anak-anak sudah paham belum mengenai pola pengubinan dan menirukan gerakan sehari-hari mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya ustazah cukupkan pembelajaran hari ini semoga kalian semua sudah paham ya ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh